Intro Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai P3 Sidrap yang juga saat ini mencalonkan dirinya sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sidrap Haji Pat Hudin dari Dapil 3, nomor urut 1 Gelar kegiatan sosialisasi tatap muka bersama warga Desa Bulawatang, Kecamatan Pancerjang, Kabupaten Sidrap pada Rabu malam 7 Februari 2024 Calon legislatif anggota DPRD Kabupaten Sidrap Haji Pat Hudin dihadapan puluhan warga memperlihatkan contoh surat suara yang bakal dipakai warga untuk mencoblos di TPS di tanggal 14 Februari 2024 Tak hanya itu, Haji Pat Hudin juga memberikan gambaran ke warga saat memilih nantinya calon anggota DPRD yang bakal menjadi wakilnya di pemerintahan di 5 tahun ke depan Menurutnya, di ujung paku yang dipakai untuk mencoblos di TPS sangat menentukan Pasalnya itu mempertaruhkan perkembangan daerah kita 5 tahun ke depan Ia menekankan jika nantinya warga salah pilih, daerah kita tidak ada peningkatan melahan penurunan Maka dari itu, ia mengajak warga untuk jadi pemilih cerdas Jangan mau terpengaruh dari berbagai macam pemberian calon legislatif Yang harus warga pikirkan bagaimana caranya supaya kita memilih caleg yang betul Mau memikirkan peningkatan daerah kita selama 5 tahun ke depan Tapi kayak rata-rata saya lakukan selama ini Aku sangat fisik Ia adalah biasa untuk kita nikmati sama-sama Tapi besok-besok bisa selesai pemilu Dan kita punya benar-benar suara kuat Dari desa Bulawatang, Kecematan Panceri Jangka Bupatin Sidra, Erwin Parolai mengabarkan